Terdakwa kasus kepemilikan 0,142 gram sabu Iko bernama Muhammad Riki Paisol ketika robo siang Dio menjalani sidang agenda dakwaan di pengadilan negeri Jambi. Adupun sabu dimilikinya dengan cara dibeli ke seseorang bernama Sihen yang sedang buron. Pembeli sabu senilai 100 ribu Iko adalah jaringan pelaku narkoba yang ditangkap roda Jambi. Penangkapan terjadi tidak berapa lama setelah Dio membeli sabu. Akibat pembuatannya terdakwa Muhammad Riki Paisol didakwa pasal 112-1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127-1 Huruf A Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.